Intro Supir truk ini awalnya diberhentikan oleh seorang pria di tengah jalan cekiders Karena panik akan dibegal, maka supir truk tersebut langsung tancap gas sambil membawa pria tersebut Dalam posisi truk yang kencang, pria tersebut bergelantungan sambil meminta sang supir untuk berhenti Endingnya setelah diajak jalan lumayan jauh, maka pria tersebut berhasil diturunkan cekiders Viralnya kejadian ini membuat polisi wilayah Kutai Timur turun tangan Setelah diselidiki, ternyata pria ini bukan hendak membegal cekiders Pria tersebut mengaku depresi karena baru 4 hari cerai sama istrinya Sementara aksi memberhentikan supir truk dilakukan untuk mencari istri dan anaknya Waduh, karena ketakutan mau dibegal, makanya supir truk ini langsung tancap gas cekiders Yaudah, gak apa-apa pak, yang penting dapat jalan-jalan gratis Pesepeda yang melintas jalan Kalimalang Tambun Bekasi ini jadi sasaran aksi begal cekiders Korban tidak sadar kalau dirinya tengah diincar pelaku begal Pelaku yang menggunakan motor tiba-tiba langsung mendengkati korban Lalu melepas secara paksa tas korban Akibat aksi ini, korban langsung terjatuh dari sepedanya Aksi begal memang bisa terjadi dimana saja cekiders Salah satu warung ini jadi korban komplotan begal Gak tanggung-tanggung, pelaku yang berjumlah 3 orang ini salah satunya membawa senjata api Di bawah nada ancaman, korban terlihat pasrah lalu memberikan sejumlah uang Ya elah, si mba ini pura-pura beli endingnya malah mencuri cekiders Warung yang menjual lempok durian ini jadi sasaran aksi pencurian Pelaku yang menggunakan motor berpura-pura menjadi pembeli Di saat penjual lengah, pelaku dengan cepat mengambil lepok durian sepukul selalu dimasukkan ke dalam jaketnya Woy mbak, lagi ngidam lepok durian ya? Jadinya nekat mencuri deh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya